tujuh episode jujur banget loh kak kan ada yang tujuh, ada yang empat episode bayarnya cepat lagi spoiler spoilernya dimana? spoilernya dimana? spoilernya dimana? spoilernya dimana coba ayo nyaman deh Marcel ngakak masanya dong guys jangan anjai-anjai atau ngakak-ngakak Marcel ngakak-ngakak kak marcel tips ganteng dong banyak yang udu oh iya bener eh ini udah belum nih selama syuting suka dukanya apa? selama syuting kebanyakan bukan sukanya ya daripada dukanya mungkin kalau dukanya pas sutradaranya ngerasain karena masalah kan ada di diproduksi bukan pemain ah yaudah apa? bener-bener sama kebanyakan sukanya sih karena enak aja gitu semua pemain hubungannya enak semua crew emang dimakan pemainnya enak hubungannya coba dengerin dong apa yang ngomong hubungan dengan pemainnya enak bukan makan bukan dimakan bukan dimakan main munah itu om di IG ku gak bergerak ya? menurut kalian menurut kalian lebih parah bully di sosmed atau bully secara langsung untuk nyerang ini mental kalau sekarang medsos sih medsos kenapa? medsos mungkin karena karena gak sekolah lagi coba kalau lu di sekolah jaman dulu lu di sekolah ada orang dibully itu kayaknya lebih sakit deh di sekolah lu di satu sekolah lu gak akan punya temen lagi men sosmed tuh sekarang lu kalau bully orang serem banget padahal gak kenal gak tau juga kita siapa terus sebetulnya emang main ngomong apa aja tanpa tau tapi kan abis itu lu masih punya temen gitu loh yaudah tapi kalau lu udah dibully satu sekolah lu mau temenan sama siapik ayo yang tiap hari ketemu iya juga sih ember iya lanjut dong itu kalian debatnya seru debat apa? siapa yang debat? gak ada yang debat sih iya iya sorry-sorry galak banget sih emang gak ada emang ini acara mata najo debat-debat iya galak banget loh ini acara live promo tujuh hari sebelum 17 tahun iya galak banget om Marcel ih komen ku gak gerak guys digerakin dong Deodra nih mendingan kena mental breakdown apa kena mental breakdance breakdance apa mendingan kena mental breakfast ekspresinya kurang kak ekspresinya biasanya yang gini-gini oh ini nih gimana pendapat kalian sama penonton bajakan bahkan sampai ada yang ngomong pas harga langganan astronoik fix nonton bajakan sumpah kalau aku sendiri gede kalau pendapat kalian gimana sama nonton bajakan gila gila bayar jujur awalnya kemarin 10 ribu kan ayol ya iya lebih malah 16 deh android tuh 10 kalau iphone tuh 16 kayak beli telur gulung aja susah banget kayaknya makan ya tau gini gue tidak setuju sama pembajakan karena itu merusak bisa dibilang itu merusak per per filman dan per persirisan kita ya maksud gue kayak pembajakan gitu kayak lu sama aja merugikan merugikan suatu PH atau production yang dibuat dengan susah payah itu tapi kalau seandainya menurut gue kayak straw buat gue kayak 16 ribu sebulan kayaknya worth it ya karena itu cuma 16 ribu gitu loh kayak seandainya lu sisihin sehari seribu dikali 16 hari aja lu udah bisa bayar gitu bener untuk bisa nonton series bagus 16 ribu buat gue worth it udah lebih dari worth it apalagi kalian yang udah punya Netflix tapi masih mau masih mau nonton 7 hari sebelum 17 tahunnya gak jakan kan Netflix juga lebih mau gue sangat berterima kasih buat orang-orang yang tetap nonton series 7 hari sebelum 17 tahun thank you iya distro eh ini katanya sekarang ada yang 35 ribu maksudnya apa sih 35 ribu wah gue gak tau kayak harganya udah naik kalau soal harga gue tidak tahu gue tidak bisa komen itu kembali ke producer ya iya tuh semua pada marah tuh woy 35 ribu 35 ribu santai guys bisa marah iya kan gue gak tau karena gue terakhir ngecek itu 16 ribu ih pak tuh jalan-jalan ke cafe mahal-mahal tapi malah gak nonton series ini kan rugi banget betul disini yang galak sebenernya siapa sih Rena atau Gina Gina makanya awal-awal guys mau nanya kalian pernah ngerasa insecure gak sih dan solusi insecure apaan ini mau makan jawab insecure atau out secure insecure kirain out secure apa ya insecure yaudah sih semua orang tuh punya kelebihan kekurangan jadi syukurin aja kalau gue lu mau sampai kapan lu insecure mulu lu harus buat something different lah untuk hidup lu kalau lu terus menerus insecure 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 kapan lu mau maju ini bener setuju gua setuju bang ya enggak bener 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 kayak lu hidup bukan buat buktiin ke orang lain tapi ke diri lu sendiri liat deh ada yang komen gini dari Yulita Gobe ya gue rela cuci motor kakak gue seminggu sekali asalkan dibayarin strohnya dan buat kalian yang nonton bajakan mikir mikir-mikir dong buat mereka tuh web series itu juga butuh proses kali makasih loh kamu ini betul gokil tuh kapan nikah bang lah kan grupnya anak pakai nanya bisa kali nanti kalau ee guys nanya-nanya lagi guys tentang hal yang paling kocak selama lokasi shooting apa yuk coba kalau menurut aku hal yang paling kocak tuh sama pemain kalau udah lagi ngantuk atau lagi capek bete itu kita biasanya tiktokan ngedance usilin satu sama lain kayak gitu sih iya kan kayak gak bisa diem gitu loh kalau lagi ngantuk iya iya kalau kamu Ail apa Ail yang kocak gue yang kocak semuanya kocak banget gue yang penting lucu tawa-tawa aja apalagi ketemu sama dia ya enggak di kalau gue kalau gue yang paling kocak Marcel Darwin gue di lokasi serius sih karena buat gue gak ada waktu untuk bercanda untuk buat sesuatu yang hal yang bagus bener-bener ini ada yang nanya Sotobang Madi buka gak cel? hmm? emang gue yang punya Bang Madi Robby keteknya gak kuku emang iya biasanya kali dari semua episode yang udah tayang favorit kalian episode yang mana? tiga lah namanya aku tiga juga kenapa tiga? emang kenapa? kan itu tadi udah dibahas ya gue kan telat datangnya gue gak tau kan dia gak tau Kak Marcel Darwin tuh reno jangan galak-galak apa? siapa suruh gak tau emang bukan siapa yang suruh-suruh tuh katanya reno jangan galak-galak ih siapa yang galak? itu galak woy guys nanya guys tentang rengginang jangan nanya yang lain ini ada yang bilang nyanyi lo nyanyi lo tau ngapain suruh nyanyi? ini lagi 717 tahun guys orang ke toiletnya bayar masa nyanyi gratis ya gak? bener-bener ya juga ya jujur pas episode 1 dan 2 agak gak nyambung terus rewatch 2-3 kali baru paham ya mungkin ya tipe orang beda-beda sih di ending film reno gina bakal tua gak? kenapa? enggak dong di ending film reno gina bakal tua gak? ya kan reno gina kan sudah melewati masa 17 udah lewat kan kita ada kelas 3 ya tidak aduh tidak menyimak ini berarti lagi nonton ini reno lagi PMS kah? gina sih biasa lah biasa lah biasa lah komen reno galak reno galak mulu tuh ada season 2 gak? kalau ada season 2 kalau mungkin reno reno dan gina ada di season 2 tapi roby gak ada boe ada yang spoiler boe lah spoiler coba gue tanya spoilernya dimana? spoiler aja spoilernya dimana? itu spoiler banget spoiler dimana? season 2 ada kalau lu semua tetap berlangganan stro dan banyak yang nonton kalian nungguin aku gak? iya gak suka gila berarti reno sama gina cinta sejati kah? gak tau ya? iya dong waktu itu cinta sejati waktu itu cinta sejati makanya kita berhasil ngeliat 17 tahun dan gak tua tapi untuk gimana kedepannya dan hubungan kita selanjutnya ya kalian nonton aja kalian tau gimana hubungan kita berlangsung biasa lah dimana gak pangeran kecilmu Marcel? kinan mana? di bawah kinan Marcel tanggung jawab kenapa Robby gak ada di season 2 emang Robby di calling? ya lah emang lo emang lo berdua belum di calling? lah makanya nonton di scene ending ending tuh gantung pasti Robby udah pasti eh reno udah pasti ada makanya baca script tuh sampe abis wah gue baca script sampe abis kalau putusnya gimana? yaudah putus cari yang lain lah kalau udah putus pas 17 tahun jadi gini kalau sudah melewati 17 tahun terus abis itu putus gak akan jadi tua pokoknya sebelum 17 tahun harus menemukan cinta sejati tapi kalau sudah penemukan cinta sejati terus tiba-tiba putus tidak akan jadi tua gitu Robby sama Gina aja lo mau gak sama gue Rob? Marcel sama Ayal sebelumnya tau atau kenal apa sih? Gina tuh genit sih apaan? genit apa yang suka sama gue aja gak ada? enggak lo genit sebagai Gina samsuri bakal tua gak tua lah eh spoiler gue kenapa berantem sama Robby? kagak ini kan Robby jadi tua gak? gue bilang jadi tua ya spoiler gue gitu hahaha hahaha masanya Robby di season 2 gak ada hahaha ngambek Reno astaga eh Reno Gina kenapa sih orang harus nonton 7 hari harus nonton kalian? ya karena ada aku harus nonton iya selain itu karena Robby di season 2 gak ada yaa dia nangis lagi spoiler ya dia nangis lagi tuh kalian lucu-lucu banget Robby ngambek kan Robby ngambek iya dia ngambek tuh terus Lily bakal kapok acting lagi gak sih? enggak 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 coba bilang wah kakakak Robby ngambek wah kakakak lu omnya jahat banget lu nangis dia nangis tuh Reno jahat udah kemarin gue fotoin panas-panasan oh jadi perhitungan eh lu berdua jangan bahas masalah keluarga ya disini kita fokus ke itu gak salah kalau dibilang Robby gak ada di season 2 gak salah dong nah yaudah yaudah ntar itu lu berdua aja urusannya Pak Su Lily siapa? di series ini kan kalau gak ketemu pasangan yang cocok sama kita jadi tua kalau setelah tua ketemu sama jodohnya bisa kembali normal gak? nonton nanti makanya nonton episode eh episode season 2 season 2 gitu cuman yang jelas kalau di serial ini kalau yang udah lewatin 17 tahun kayak Gina sama Reno itu gak akan jadi tua karena mereka udah pernah mengalamin cinta sejati tapi kalau tiba-tiba mereka putus gak akan jadi tua juga gitu karena udah lewat jadi ini yang before 17 sebenernya yang before 17 Reno jago renang ya? ada gak sih pertanyaan lebih penting lagi? ada pertanyaan yang lebih oke gak selain nanya Reno jago renang? Gina sama Pandu aja tuh om ginanjar yoi kasian loh dia tau nih robo selamat menikmati gue hajar lah tantangannya apa? kenapa lu pengen? ya karena gak gampang loh mainin jadi Pandu wah Pandu tuh karakter paling keren yang dia harus bisa menutupi semua apa sih semua kebohongan-kebohongannya di depan orang-orang dan apalagi menutupi semua kebohongan kebohongannya oh ini geng bully aku suka karakternya pas banget buat mereka geng bully Gina sama Rere iya Rere Nita terus kalo kalian bisa menentukan cerita pengennya tuh arahnya kemana? gimana? kalo bisa menentukan cerita ayo kemarin gue udah nanya tuh juga pengennya tuh arahnya kemana? Marcel udah senyum-senyum tuh coba jawab duluan Robi gak ada di season 2 yaa tetep ya liat di bukanya dia kesel banget ya sama lu Marcel nih liat nih liat nih ini lucu banget ini lucu banget ini lucu banget parah 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 dia ngambek banget sama lu dia elarah masa gitu ya ngambek lu pengen kalo bisa nentuin cerita mau ke arah kemana gitu apakah Gina harusnya sama Reno atau atau Gina mending sama Lumi aja apa lu pengennya? kalo aku sih pengennya aku sama Lumi aja kalo aku bisa muter balik cerita karena karena Lumi tuh gak fuckboy gak fuckboy satu terus dia kalo emang sayang atau penasaran tuh diperjuangin banget kayaknya ya cari cara supaya Kinan Kinan eh Kinan ya Allah Kinan eh Kinan dong ih lucu banget sih iya ampun bapak Kinan Kinan kamu udah acting batuk ya aku liat kamu bisa acting Kinan kamu bisa acting batuk kan aku liat acting batuk ih lucu banget ih lucu banget ih lucu banget astagfirullah ih lucu banget dia lagi acting karangga dia lagi acting siapapun brand susu siapapun brand susu yang liat ini tolong Kinan jadi bintang iklannya Kinan belum boleh kerja iya udah Kinan main instagram aja lili tadi sampe mana tuh Lumi jawabannya papa kerja dulu nak bentar nak bentar sayang papa kerja dulu apa karena Lumi tuh pejuang aja gitu gak sekarang gini gue yakin banget karakter Gina itu gak akan mungkin mau sama karakter Lumi kenapa gue yakin banget gak mungkin seorang Gina suka sama Lumi yang lurus-lurus gitu itu gak mungkin itu yang ngomong sebenernya Leodra bukan Gina gak ya gak iya dong ayo itu yang ngomong Leodra ngaur iya dong kalau Gina Gina sekuas something yang menantang iya tapi maksudnya kalau misalnya bisa dipilih ya ya Lumi lah masa Reno keren-keren kalian akur gak sih Gina Gina tuh sayang gak sama Reno sebenernya Gina tuh sebenernya bucin banget malah karena soalnya kemarin nanya gengnya cewek-cewek itu ya kemarin nanya Nelly terus nanya Rere sama Nita cowok apa cowok cowok bebel ya apa sih apa sih bahasanya mereka tuh pokoknya diantara semua cowok yang ada di 7 hari mereka tuh mau pacarannya sama Reno katanya semuanya karena gentle katanya nah kok Gina milih lumi iya karena itu Leodra yang ngomong kalau karakter Gina Gina pasti akan tetep ngeri Reno betul kata netizen kapan akur sih katanya gemes banget sih kalian ih ketewanya ngeselin banget karena enggak cowok abel apa cowok abel oh iya cowok abel tuh cowok abel kok kalian bawa-bawa nama orang lain sih guys gak lucu deh apa tuh gak apa-apa males siapa nama orang lain siapa Reno udah nonton trailer episode 4 belum promo terakhir deh udah gimana belum 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 Leodra gimana aku udah iya gimana nontonnya gimana nontonnya mungkin di handphone setelah nonton reaksinya oh bener Marcel belum nonton Marcel gak lucu gue hajar dulu ya Robi gak ada di season 2 ya Marcel bener-bener promo nonton episode 4 dulu biar kita udahan oke guys jangan lupa nonton 7-11 tahun moda bing gina lanjutin oh aku yang ngomong lah gak di briefing ulang-ulang berantem terus berantem karena gila oke jangan lupa nonton series 7 hari sebelum 17 tahun hari jumat besok episode berapa gina episode 4 yeay hari jumat ayah ya teman-teman bisa di download di appstore maupun di playstore nonton ya guys jangan nonton bajakan betul hashtag save Robi save Robi karena season 2 nya halal ya kok putus-putus halo halo lu kualat lu kualat lu kualat lu kualat mukanya loh bisa kik bisa kik 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 bisa gak sih bisa bisa ya itu guys yang penting jangan lupa nonton episode 4 trailer udah sayang dan tuh eh nanti buat hashtag save Robi ya eh udah balik udah balik udah balik balik kemana balik kemana oke teman-teman terima kasih marcel darwin terima kasih leodra terima kasih hashtag save Robi jangan lupa nonton episode 4 sedih banget karena kita gak tau nih Robi bakal gimana di episode 4 ini ada yang ngomong gini Robi matiin wifi nya di lokasi wah kakakak episode 4 sedih banget jangan lupa nonton nanti Reno sama Gina bagikan apa enggak kita gak tau Robi dikeluarin dari sekolah apa enggak kita gak tau banyak banget konflik ceritanya udah mulai ngerucut terus Robi ada gak ada di season 2 atau enggak kita gak tau season 2 Reno sama Gina masih mau pacaran apa enggak jawab kalian yang nentuin enggak gina sama anak baru berarti ya gue yang gina pasti bakal ngajak balikan ke Reno enggak enggak akan anak barunya siapa sih kira-kira rame anak barunya sekarang gak jangan pura-pura tidak tau emang emang mau ada anak baru anak baru siapa anak baru ada ntar kan katanya sepro sepro oh iya bener-bener ada anak baru gantiin Robi astagfirullah yaudah makasih ya harus dubbing nih ya sama terima kasih ya jangan lupa nonton ya dadah ya hai lifetime hai hai